Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Silahkan, Livia. Zaki dan juga pemirsa, seperti diketahui bersama bahwa publik sempat dikejutkan dengan penurunan laju vaksinasi COVID-19 di tanah air dari yang sebelumnya ditargetkan sebesar 1 juta vaksinasi COVID-19 per hari, lalu direvisi menjadi 500 ribu per hari. Namun belakangan justru terus menunjukkan tren penurunan. Seperti data yang sudah kami kumpulkan pada bulan April 2021 ini, bisa dilihat di sini data pada tanggal 2 April hingga tanggal 18 April 2021. Angkanya terus mengalami penurunan meski di tanggal 9 April 2021 ini sudah mendekati dari target semula yaitu sebesar 500 ribu vaksinasi per harinya atau sebesar 474.469 vaksin di hari. Namun jika melihat data keseluruhan hampir di setiap akhir pekan, angka tersebut juga terus turun. Warna kuning ini menunjukkan pada data di akhir pekan dan bahkan di tanggal 18 April hanya mencapai 27.175 orang yang berhasil divaksinasi untuk di tahapan penyuntikan pertama. Bagaimana dengan di tahapan penyuntikan kedua? Sama halnya dengan di penyuntikan pertama, ternyata di penyuntikan di tahap kedua juga menunjukkan tren penurunan. Data yang dirangkum di tanggal 2 April hingga tanggal 18 April bisa dilihat bahkan di tanggal 2 April ini hanya sekitar 16.000 saja orang yang berhasil divaksin COVID-19. Dan di tanggal 18 April jumlahnya hanya sekitar 21.000. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memang sempat merevisi sejumlah aturan atau vaksinasi yang akan diberikan per hari. Pada sebelumnya 500.000 vaksinasi per hari namun direvisi menjadi sekitar 250.000 sampai 300.000 per harinya saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini agar kecepatan vaksinasi di Indonesia ini memang sengaja diturunkan. Beberapa faktor diantaranya adalah pasokan dan juga ketersediaan vaksin COVID-19 yang sudah dikantongi oleh Indonesia. Per data tanggal 18 April 2021 pada kemarin ini tepatnya sudah didapatkan vaksin dari Sinovac sebesar 6 juta tambahannya. Dengan total keseluruhan ada sekitar 59,7 juta vaksin yang telah diperoleh di tanah air dengan total yang sudah dikonversi yaitu angkanya sekitar 46 sampai 47 juta vaksin. Lalu bagaimana dengan total vaksin yang sudah dikantongi Indonesia dari vaksin AstraZeneca? Ternyata jumlahnya masih sama yaitu masih sekitar 1,1 juta dan juga ini sudah diberikan ke sejumlah wilayah seperti di Provinsi Bali dan juga di Jawa Timur. Namun belum ada penambahan lagi dari AstraZeneca. Untuk total vaksin COVID-19 yang sudah disuntikan di tanah air angkanya adalah sebesar 16,7 juta. Lalu untuk masyarakat yang sudah divaksin untuk tahap 1 dan juga tahap 2 adalah 5,9 juta. Targetnya ternyata masih cukup jauh. Lalu kita lihat realisasi vaksin COVID-19 berdasarkan kelompok. Untuk kelompok umur atau kelompok usia yang sudah disasar ini memang ada beberapa tahapan yaitu target utamanya adalah warga lansia. Namun untuk kelompok yang sebelumnya sudah menerima adalah SDM kesehatan dan juga petugas publik. Untuk SDM kesehatan sendiri sebenarnya sudah hampir mendekati 100% dari total keseluruhan yang ditargetkan adalah sebesar 1,4 juta. Lalu untuk petugas publik ini ternyata angklanya masih cukup jauh dari target yaitu 17 juta. Begitupun dengan warga lansia yang total atau targetnya adalah sebesar 21 juta namun ini bahkan belum mencapai setengahnya. Jika melihat data pertanggal 18 April 2021 untuk di tahapan pertama yang sudah disuntikkan vaksin COVID-19 adalah sebesar 10 juta orang. Kemudian juga untuk di tahapan kedua adalah sebesar 5,9 juta orang yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ini merupakan data terakhir pada tanggal 18 April. Lalu apa sebenarnya penyebab dari penurunan laju vaksinasi di tanah air? Penyebab yang kemarin sempat disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin adalah adanya embargo dari negara produsen vaksin. Sumber vaksin Indonesia sendiri ini ada dari 4 negara seperti Tiongkok, Inggris, kemudian ada Amerika, Jerman dan juga Amerika. Untuk Tiongkok sendiri dikatakan oleh Menkes bahwa tidak ada permasalahan untuk pengiriman vaksin Sinovac karena pemerintah Indonesia sendiri ini terus mendapatkan suplai vaksin Sinovac dari Tiongkok. Lalu untuk Inggris, Amerika dan juga Jerman serta Amerika ini ternyata memang ada sedikit kesulitan untuk memperoleh vaksin karena negara-negara tersebut menerapkan embargo vaksin ketika jumlah vaksin di atau maksud kami adalah jumlah kasus COVID-19 di sana tinggi sehingga mereka ingin memprioritaskan pemberian vaksin kepada warga negaranya masing-masing. Begitupun dengan India yang dikatakan sebagai negara dengan 60% yang memproduksi vaksin AstraZeneca untuk baik itu di negaranya sendiri maupun untuk disuplai kepada dunia. Jadi jika kita tidak mendapatkan vaksin dari negara-negara tersebut, otomatis memang kita mengalami sedikit kekurangan vaksin COVID-19 karena kita hanya mengandalkan dari negara Tiongkok. Vaksin AstraZeneca sendiri untuk Indonesia untuk periode Maret sampai April 2021 bahkan sudah tertunda sebesar 10 juta dari target yang harusnya didapatkan sebesar 30 juta. Lalu kita lihat apa sebenarnya yang menjadi upaya Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah yang sudah dilakukan hingga saat ini adalah dengan cara penyesuaian kecepatan program vaksinasi. Dari yang sebelumnya 1 juta diturunkan menjadi 500 ribu untuk perharinya, kemudian diturunkan lagi menjadi 250 ribu sampai 300 ribu per hari. Kemudian juga menambah jumlah vaksin jenis Sinovac menjadi 90 sampai 100 juta dosis tambahannya, kemudian juga mengubah target prioritas mendahulukan kelompok kliensia dan juga program vaksinasi gotong royong. Apa yang dimaksud dengan program vaksinasi gotong royong? Ini yang tengah diupayakan oleh pemerintah adalah dengan pemberian vaksin COVID-19 yang ditanggung nantinya pengadaannya adalah oleh perusahaan swasta. Siapa saja yang berhak menerima adalah karyawan swasta dan juga karyawati serta keluarganya. Kemudian yang bisa memesan adalah organisasi nirlaba internasional yang ada di Indonesia dan terlain adalah perwakilan negara asing di Indonesia. Saat ini jumlah yang sudah dipesan sekitar 35 juta vaksin dari merek-merek tertentu yaitu Sinovac, CanSino dan juga Sputnik V dari Rusia. Kita berharap dengan adanya upaya baik itu dari pemerintah maupun juga dari pihak swasta untuk melakukan pemesanan vaksin COVID-19 ini dapat mempercepat laju vaksinasi COVID-19 di tanah air. Zakiya Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparannya.